Seorang pria ditemukan meninggal di pinggir jalan Raya Rawamangun, Jakarta Timur setelah disuap antigen korban terkonfirmasi positif COVID-19. Dengan menggunakan APD lengkap, petugas langsung membungkus korban yang ditemukan tewas di pinggir jalan Raya Rawamangun, Jakarta Timur dengan kain kafan dan plastik. Proses ini dilakukan karena hasil antigen korban diketahui reaktif COVID-19. Korban bernama Sobekti 66 tahun, warga Tanjung Priuk, dan tinggal seorang diri. Terlalu kemudian peti jenazah dan ambulans dari Puskas Mas Rawamangun tiba di lokasi. Petugas selalu membungkus peti mati dengan plastik dan menyemprotkan disinfektan sesuai prosedur COVID-19. Jenazah kemudian disolatkan oleh para petugas dan dibawa ke TPU Rorotan, Jakarta Utara untuk dimakamkan. Dari Jakarta, Ryomanik Ainius melaporkan.